Kusus, sam-sam, tiga, jantung, paru, kompleci. Dan terbuat dari bahan daging apa, Bu? Daging. Daging babi, mantap. Hai, Budis. Kali ini aku lagi ada di Jawa Tengah, tempatnya di kota Solo. Aku lagi ada di pasar gede dan mencobain kuliner yang ada di Solo. Kuliner apakah itu? Ini lokasinya di depan toko pojok. Kita langsung aja yuk kesana. Aku gak sendirian, aku sama kakakku. Mbak. Hai, Budis. Kenalin dulu dong, siapa namanya? Nama aku Ervin. Nah, ini mbak Ervin. Ini kita lagi mau nyobain apa, mbak? Kita lagi mau nyobain babi yang ada di pasar gede. Namanya babi apa, Bu? Babi, titul pasar gede. Babi? Titul pasar gede. Pakai pincu gini ya? Iya. Ini porsiannya ada 20, ada 25. Ini yang harga berapa, Bu? 20 ribu. 20 ribu nge? Oh, kalau yang itu yang di... Ini campur. Maksudnya yang di situ? Ini ada pipi, usos, sam-sam, sidah, gantung, paru, pombet, cik. Dan terbuat dari bahan daging apa, Bu? Babi. Daging, babi, mantap. Yang campurnya dua, ibu. Ini pedes, enggak? Yang ini enggak pedes. Pilihnya yang daging, Pak, atau? Ada lagi yang kita campur dua. Harum banget, Bang, ya. Campur ya, cantik. Nah, ini bagian apa ini, Bu? Ini paru. Paru? Iya. Yang ini? Sus. Jantung. Sam-sam. Jaging. Waduh, paket lengkap. Paru. Bukanya biasa mulai jam berapa, Bu? Jam sembilan. Sembilan pagi sampai jam sehabisnya. Sehabisnya. Terus tiap hari? Iya. Tiap hari. Ini yang unik pakenya pinjuk. Iya, pinjuk. Kenapa enggak pakai piring atau apa-apa itu? Enggak suka semua pakai piring. Regusannya dagingnya? Oh, kuahnya dari rebusan daging. Ini pedes, Pak, ya, Nam? Iya, boleh, Bu. Tepis sedikit saja, Pak. Iya. Ini pedes, kan? Iya, siap, loh. Ambil sendiri. Oh, iya, iya. Toto. Tada. Pakain sambal dulu. Kayak begini, nih. Aku belum pernah coba, sih. Nanti ini, ya. Kita coba. Oke. Ini judis baginya. Mau coba ini, ya. Ini pilihnya yang apa tadi? Ini yang macem-macem tadi. Campur, ya. Campur, ya. Oke, kita coba ini dulu. Teksturnya itu empuk, gitu, ya. Terus, dari dagingnya aja itu kalau gak ada kuah pun udah ada rasanya, seperti itu. Dan ini ada rasa manis, kemudian agak gurih juga. Ini juga enak pokoknya. Ini seporsi gak terlalu mahal, loh, ya. Langganan sejuta umat. Banyak banget yang beli. Jadi, kita memang duduknya di pinggir jalan seperti ini, karena memang tempatnya ada di depan. Iya. Dia jualannya gak di dalam, ya. Jadi, hanya di depan toko pojok. Tapi kita makannya di pinggir-pinggir gini. Dan lebih nikmat, kalau dimakan langsung menurut saya, ya. Jadi, lebih enakan langsung dimakan. Makannya on the spot lebih enak daripada bawa pulang. Iya, bener. Karena masih hangat, seperti itu, ya. Silahkan, silahkan dihabiskan dulu. Iya. Cobain, Mak. Jadi, ini boleh ada pilihan, ya. Daging aja. Atau? Campur. Ada samsa, kusus, macem-macem, ya. Macem, ya. Oke, sekarang giliran tuh mencoba. Ini pasti bagian samsam, ini. Tapi pertama aku mau coba kuanya dulu, deh. Enak, loh. Aneh, aku. Kan ada manisnya. Iya, ada manis, ada asinnya, gurih. Makan, Kudis. Baginya ampu juga, kan, ya? Iya, aku makan yang bagian usus. Sekarang aku mau nyoba yang, ini samsam. Ini gak ada di Bali yang kayak gini. Cara ngolahannya beda. Enak. Enggak bisa berhenti, nih. Aku mau ini kayak, ini bagian yang kenyal-kenyal. Kupi, enggak, ya, to'e. Makan. Enak, enak, enak. Jadi, siang ini, nih, kami gak hanya berdua. Kita dengan geng. Sekalian. Nah, gak hanya itu aja. Di sini banyak banget yang jualan. Di sebelahnya itu ada yang jualan. Ayam panggang klaten. Terus, di sebelah sana ada soto. Pokoknya, di pasar gede ini banyak banget kuliner-kuliner yang wajib. Buat kalian yang belum pernah ke Solo. Atau mau rencana plan ke Solo. Main langsung, deh. Ke pasar gede, nyobain segala macam kuliner yang ada di sini. Sub indo by broth3rmax